Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, disingkat dengan ASKOPIS. Dulu sebelum ASKOPIS itu, waktu-waktu masih cikal bakal lahirnya ASKOPIS itu, namanya itu SORKOPIS, Forum Komunikasi Penyiaran Islam. Akan tertutupnya Global Feeling. Jadi sebenarnya itu adalah, dia sudah jauh-jauh sudah mencetuskan itu. Dan hari ini apa yang dibentuk oleh MBKM itu ya arahnya ke situ. Kita seperti melepaskan sekat-sekat, apa namanya, batasan-batasan jarak, batasan-batasan waktu. Hari ini kita bisa berada di sini dengan konsep MBKM, kita bisa sedang menempuh kuliah di Amerika. Kita bisa menempuh, sedang belajar di Australia. Kita bisa belajar di Kanada. Itu dia. Jadi walaupun hari ini kita duduk di stand, di runding. Itu konsep-konsep MBKM, mau belajar di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkirpah kembali kepada seluruh sahabat pembelajar di manapun kita semua berada. Kita kembali di runding podcast, We Learn, We Talk. Pada hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya mengenai program studi dan komunikasi dan penyiaran Islam. Hari ini saya sudah bersama salah seorang dosen muda, seorang akademisi bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang telah banyak melakukan perkembangan dan perubahan terhadap keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam di Aceh. Assalamualaikum Bapak Azman Estos IMIKOM. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seluruh sahabat pembelajar ketahui, beliau merupakan alumni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Win Araniri. Selain itu juga beliau sekarang aktif sebagai sekretaris prodi. Ya, sekretaris prodi sekarang di S2 KPI di Paskasarjana Win Araniri, Banda Aceh. Tapi hari ini kita tidak akan mengangkat aspek dosen Win Araniri beliau. Hari ini kita akan membahas sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, ya. Itu dia ASKOPIS, Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Indonesia. Yang termasuk Pak Azman ini merupakan salah satu pengurus di daerah, bang, ya. Di daerah. Jadi hari ini kita akan menanya-nanya nih, apa sih, apa itu ASKOPIS? Kemudian bagaimana peluang prodi KPI ini dalam kacamata ASKOPIS? Ya, makanya, maka dari itu kita akan mengangkat tema hari ini peluang prodi KPI menghadapi kurikulum MBKM dalam pandangan ASKOPIS. Jadi gimana bang, sebelum kita lanjut, coba saya pengen tahu dulu sih, apa sih sebetulnya ASKOPIS ini? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Langsung saja kita cerita tentang ASKOPIS, ya. ASKOPIS itu singkatan, ya, dari Asosiasi Komunikasi dan Penyiaran Islam, ya, Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, disingkat dengan ASKOPIS. Dulu sebelum ASKOPIS itu, waktu-waktu masih cikal bakal lahirnya ASKOPIS itu, namanya itu FORKOPIS, Komunikasi Penyiaran Islam, kemudian jadi ASKOPIS. Jadi ASKOPIS ini organisasi atau asosiasi program studi, jadi seluruh program studi itu, program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu, itu dia di bawah naungan daripada asosiasi program studi ini. Sama juga dengan prodi-prodi yang lain yang setiap program studi itu punya asosiasinya, punya konsorsiumnya. Jadi, di dalam organisasi itu dibahas segala aspek tentang pendidikan, ya, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi penyiaran Islam. Jadi, kalau boleh tahu, Bang, kira-kira ASKOPIS ini sudah berapa lama berdirinya? Sudah lama, ya, sudah dari sejak tahun 2015, mungkin 2015-2015, itu masih cikal bakal masih FORKOPIS. Kemudian, 2016-2017, lah, apa namanya, sudah adanya itu ASKOPIS. Dan ini berarti sudah 2022, ya, sudah meranjak, lah, ya. Sudah meranjak, ya, sudah, apa namanya, dari sistem keorganisasian itu sudah sangat solid. Jadi, kita baru mengikuti kegiatan KNKI yang dibuat setiap tahunnya itu kemarin di Jogja, ya. Di Jogja, KNKI itu Konferensi Nasional Komunikasi Islam. Dan termasuk kemarin baru kita memilih ketua umum baru. Dan terpilih kembali, yaitu Bapak Doktor Muhammad Zamrung. Beliau, Ikaben, dari kemarin itu, apa namanya, juga sebagai ketua. Jadi, memang, setelahnya, kesolidan daripada ASKOPIS itu sungguh sangat luar biasa. Kebersamaannya juga luar biasa, khususnya dalam memperjuangkan hal-hal yang dianggap masih perlu perbaikan. Jadi, kita di daerah ini, masing-masing daerah itu kan punya peunikan tersendiri itu yang menghadapi. Kemudian, kita suarakanlah ke pusat, pusat kemudian dia memberi solusi, memberi pencerahan. Dan juga pusat, apa, membantu, membantu prodi-prodi khususnya misalkan dalam konteks akreditasi prodi. Juga dilakukan pendampingan-pendampingan, ya. Karena ASKOPIS itu, pengurus ASKOPIS itu, ini punya target, ya. Artinya, targetnya yaitu meng-reakreditasi ataupun menunjukkan presentasi akreditasi peringkat unggul. Jadi, dengan pengawalan-pengawalan dari ASKOPIS selama ini, sudah banyak, apa namanya, prodi-prodi kita yang komunikasi penyerahan Islam itu menjadi unggul. Dan ada hal ini yang paling patut kita syukuri, ini khususnya bagi kita yang mahasiswa, ya, mahasiswa komunikasi penyerahan Islam. Ada hal yang diperjuangkan itu sudah lama sekali diperjuangkan, ya, sudah 2-3 tahun yang lalu, ya. Yaitu perubahan nomenklatur. Perubahan nomenklatur komunikasi yang kita sekarang kalau lulus itu, ijazahnya itu, gelarnya itu esos. Iya, esos. Bahkan kalau dulunya lagi itu esos i. Esos i, ada i-nya. Nah, ke depan itu mungkin nama komunikasi penyerahan Islamnya sudah, enggak, ada lagi. Oh, akan berubah. Draft, akan berubah. Draft nomenklaturnya itu, draft pengusulan, proposal pengusulan perubahan nomenklatur itu sudah diterima, 11 dis dan, insya Allah, mungkin akhir-akhir bulan November atau mungkin nanti masuk Desember, itu kita sudah ada permain baru terkait tentang gelar termasuk nama program studi. Yaitu mungkin ke depan akan jadi program studi komunikasi Islam. Dengan gelar yang tidak beda dari kampus umum. Yaitu kampus sebelah itu gelarnya esikom, kita juga esikom. Oh, berarti terjadi perubahan gelar sekaligus nama ya. Sekaligus nama. Jadi, kalau kita lihat tadi, Pak, kan, dari komunikasi dan penyiaran Islam akan berubah menjadi komunikasi Islam. Jika kita amati dari kata-katanya itu, ada satu kata yang hilang, yaitu penyiarannya. Dimana selama ini kan ketika kita mendengar KPI, itu telinga kita akan sangat akrab dengan namanya komunikasi dan penyiaran, atau bisa kita bilang jurnalistiknya. Apakah ketika terjadi perubahan nomenklatur menjadi komunikasi Islam, secara serta-merta akan merubah atau menghilangkan keilmuan jurnalistik tersebut, Pak? Tidak. Jadi, itu bagian dari upaya permasalahan yang dihadapi oleh lulusan kita. Dimana pada saat ada penerimaan, penerimaan misalkan di perusahaan BUMN, kemudian dari instansi-instansi pemerintahan yang meminta sarjana komunikasi, itu banyak dari teman-teman kita itu yang ditolak di berkasnya. Karena dianggap tidak sesuai. Padahal dilihat daripada materi ataupun kurikulumnya itu, kita memenuhi standar minimum bidang ilmu komunikasi umumnya kita terpenuhi. Tetapi mungkin karena persoalan nama itu, sehingga itu dianggap tidak sesuai. Sehingga dari ASKOPIS yang memperjuangkan pengusulan sampai sudah bertahun-tahun, Alhamdulillah sudah diterima dan ini akan keluar permenter baru terkait tentang nomenklatur, nama dan termasuk gelar daripada komunikasi penyaraan Islam ini. Kemudian apakah mata kuliah-mata kuliahnya itu juga tidak ada lagi jurnalistik ini? Tidak, itu kan tetap persoalan kurikulum itu pulang kembali itu hak otoritasnya dari kampus. Kita hanya mengikuti rangka kurikulum KKNI yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kemudian di bawahnya itu, di kampus-kampusnya itu termasuk di kita, menyesuaikan dengan kebutuhan lulusan kita itu di sini penyerapannya itu kemana. Apa kompetensi, apa profil lulusan yang dibutuhkan oleh daerah kita ataupun kita target lulusan kita itu akan jadi apa dan dipakai di mana. Kebutuhan daripada user itu apa. Jadi kompetensi-kompetensi itu yang akan dilahirkan maka akan disesuaikan profil lulusannya itu. Jadi mata kuliah itu namanya ya apa saja. Yang penting profil lulusan dia memiliki target capaian pembelajaran dia, dia harus memiliki apa seperti itu. Ya memang selama ini pun saya pribadi bahkan sering juga mendengar bahkan dari alumni termasuk adik-adik latihan saya sendiri kan, mereka banyak mengeluhkan di titelnya apa, Estos. Itu yang sangat jauh berbeda dengan keilmuan komunikasi umum di kampus umum. Sehingga ya betul seperti Bapak katakan banyak terjadi seperti ibaratnya di anak dirikan. Padahal secara keilmuan kita sama-sama mempelajari atau mendalami keilmuan komunikasi. Namun pada akhirnya ujung perjuangan untuk memenuhi target dunia kerja itu terkendala pada titel Estos. Jadi tadi Pak Azman ada menyinggung nih soal turikulum nih. Baru-baru ini kan, ya mungkin ini bukan sebuah barang baru bagi Kementerian Kemendikbud, tapi di lingkup kemenang ini merupakan sebuah barang baru ya. Ada istilahnya kampus merdeka, merdeka belajar. Atau terbalik merdeka belajar, kampus merdeka, MBKM. Jadi ini mungkin sahabat-sahabat pembelajar semua sering juga dengar ini, apalagi yang memang kuliah di kampus-kampus umum ya. Kemudian bagi kawan-kawan yang akan atau sedang menempuh kuliah di kampus BTKIN juga mungkin sudah mulai terdengar nih Pak. Kira-kira Pak, apa sih peluang Prodi KPI ini dalam menghadapi kurikulum MBKM ini Pak? Yang pertama perlu dipahami bahwa MBKM ini adalah peluang kesempatan yang diberikan oleh Menteri Kemendikbud, Nadi Makarim, dia membuat skema baru dalam proses mencetak lulusan. Artinya kita kan perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan industri itu begitu, khususnya teknologi itu kan begitu cepat. Jadi dilihat ada sesuatu mungkin di kampus yang masih terkukang ya, dengan birokrasi ataupun dengan skup-skup yang membuat mahasiswa ataupun lulusan nantinya, sulit mengeksplor diri, sulit meningkatkan kreatifitas. Dia punya passionnya bagi keinginan seperti ini, dia sudah masuk ke sini tetapi dia tidak bisa menge-elaborasi diri, mengkolaborasi diri, memanage diri. Jadi dengan konsep MBKM ini, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada dua. Yang pertama di situ ada Kampus Merdeka. Maksud Kampus Merdeka itu apa? Yang pertama kampus diberi kemandrian untuk mendiri program studinya apa. Artinya ada ekonom yang diberikan kepada kampus. Dan diupaya dengan MBKM ini, birokrasinya itu tidak mengukar, tidak mengikat ataupun menghampat proses pembelajaran yang bisa mempercepat, melahirkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan memiliki kompetensi, memiliki jati diri yang lebih kompetibel sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahasa lainnya yang pertama, lulusan ataupun mahasiswa itu, dia kakinya itu sudah bahas setengah saat punya kakinya sudah masih di kampus, satu lagi kakinya itu sudah di dunia luar. Begitu. Jadi ada keseimbangan yang ingin diciptakan bagi mahasiswa yang berminat. Tapi kalau mahasiswa yang tidak berminat, dia ikuti saja skema yang regular yang seperti biasa. Nah, jadi dengan MBKM ini, mahasiswa itu diberi kesempatan, ya khususnya sesuai dengan permen dikbut itu tahun 2020, tahun nomor 3 itu, di pasal 15 itu disebutkan bahwa ada tiga semester diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa memanfaatkan, bisa belajar di luar prodinya sendiri. dan dia bisa melakukannya di prodi yang berbeda di kampus, di kampus yang sama, kemudian di prodi yang sama, tetapi perkuan tinggi yang berbeda, kemudian di program di kampus yang berbeda, dan ataupun di perkuan tinggi yang berbeda, dan di prodi yang berbeda. Artinya apa? Orang komunikasi sekarang ada mungkin dia sukanya, saya ingin betul-betul belajar tentang sinematografi, saya betul-betul ingin jadi pembuat film. Mungkin kita di sini masih terbatas dengan alat, masih terbatas dengan sumber daya manusia dosen pendidiknya yang belum memiliki kompetensi untuk pengembangan film. Nah, si mahasiswa ini dia bisa mengusulkan, boleh saya belajar ke mana misalkan? Ke kampus apa? Yang memang di sana ada mata kuliahnya sinematografi, ataupun dia tertarik dengan multimedia, dia ingin belajar di bidang multimedia. Selama satu semester, ataupun dua semester, dia belajar di sana itu, semua kompetensi ataupun capaian lulusan yang ditargetkan itu bisa diterima, disesuaikan dengan di tempat kuliah di sini. Nah, sehingga pada saat dia sudah menghabiskan waktu belajar di tempat yang sesuai dengan keinginan dia, di sisi yang lain di sini juga diterima SKS-nya. Karena kan dalam satu semester, kan ada tiga semester, dalam satu semester itu 20 SKS, 20 SKS itu bisa di internal, apa namanya, di kampus yang sama, tapi prodi yang berbeda, kemudian berarti ada 40 SKS. Nah, bentuknya itu bisa bermacam-macam. Satu, dia bisa dengan konsep pertukaran pelajar, ataupun dia belajar di kampus, di tempat itu, juga ataupun magang, langsung dia magang di mana misalkan? Di televisi, ataupun di production house. Itu dibolehkan. sehingga dia tidak lagi belajar di ruang kuliah, dia langsung belajar di tempat kerja. Tempat kerja, tempat prakteknya. Tempat praktek. Makanya tadi kita sebutkan bahwa, mahasiswa MBKM itu kakinya satu di dunia, di kampus, satu kakinya lagi di dunia kerja, ataupun dunia di mana tempat dia akan berkarya. Dan banyak lagi program-programnya, ada program kemanusiaan, misalkan dia juga bisa bergabung di lembaga-lembaga kemanusiaan, seperti PMI, ataupun juga dia ingin mengajar ke daerah-daerah. Nah, pengabdian-pengabdian dia itu diterima sebagai bagian satu semester dia tidak kuliah, tapi dia ganti dengan mengajar di daerah-daerah. Dan juga ada proyek independen, misalkan. Ini dia ada proyek independen, kita ingin buat kegiatan apa ya? Pembuat film lagi, misalkan kayak tadi. Ada lomba pembuatan film, apa namanya, film... Kemudian dia ikut, dia buat, dia riset, kemudian dia drafting, kemudian dia manage, dia segala macam itu, itu pekerjaan dia itu dimasukkan ke dalam SKS. Dia kuliah itu. Tapi pastinya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, karena MBKM itu juga tidak, artinya tidak asal-asalan. Kenapa? Karena standar mukunya itu juga harus dijaga. Ada standarnya itu. Kira-kira begitu. Artinya dengan MBKM ini, bahasa lainnya, bagi saya itu bukan tantangan, tapi justru peluang yang diberikan, tinggal kita mau memanfaatkan ataupun tidak memanfaatkan. Di sisi yang lain juga ada, program MBKM itu yang dilakukan secara seleksi, yang kita tinggal mengusul. Misalkan juga dari kementerian kemendikbud itu, kalau kita cek itu ada MBKM kemendikbud itu, sudah ada, kita tinggal register, register, kemudian nanti kita tinggal mengusulkan, mempilih apa, dan bisa disesuaikan dengan apakah kita lagi kuliah, macam-macam itu program-program yang disediakan. Oh, jadi kalau kita dengar dari penjelasan dari Pak Azmar ini, memang betul-betul mahasiswa ini diberi kemerdekaan dalam belajarnya, Pak ya. Tidak hanya mendengarkan ceramah dosen di dalam kelas, mempresentasikan makalah, atau membuat tugas-tugas, tapi dengan mereka berkarya, atau langsung mungkin berkecimpung dalam dunia kerja, itu juga sudah dianggap sebagai bagian dari perkuliahannya. Mungkin selama ini mungkin sudah, itu sudah banyak dilakukan, Pak ya, cuman tidak dianggap sebagai bahan SKR, tidak dihitung SKR, sehingga hanya sebagai pengembangan diri manusia itu. Oke, jadi begitu Pak, jadi tadi saya sudah sedikit merangkap, mungkin teman-teman sahabat pembelajar juga sudah mengetahui apa sih itu MBKM, khususnya di ProDiKPI. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak, gimana sih peran dari Askopis itu tadi sendiri, kita kaitkan peran Askopis itu sendiri dalam menghadapi kurikulum MBKM ini. Apakah ada langkah-langkah yang lebih konkret, ketimbang hanya sebagai pengayom, atau untuk mengumpulkan ProDi-ProDi Komunikasi Penjalanan Islam se-Indonesia, atau ada terobosan yang dapat dilakukan oleh Askopis ini Pak? Iya, jadi kan Askopis itu kan dia terus melakukan pemetaan-pemetaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi begitu. sehingga perubahan-perubahan itu dikonsepkan menjadi capaian perbelajaran, capaian perbelajaran yang nantinya itu didistribusikan kepada daerah-daerah, ke semua Askopis-Askopis yang ada di daerah. Dan di Askopis daerah ini dia tinggal mengambil, begitu, oh sudah seperti ini ya yang perkembangan, berarti orang, apa namanya, Askopis-Askopis ataupun ProDi-ProDi itu harus menyiapkan, artinya sudah diberikan peta, peta perubahan itu akan seperti ini. Jadi capaian perbelajaran yang harus kita siapkan itu seperti ini. Untuk mendapatkan capaian perbelajaran seperti ini, kita bisa bekerjasama dengan industri A, kita bekerjasama dengan institusi B, bisa bekerjasama dengan lembaga C, begitu. Bahkan bahasa lainnya orang daerah itu bisa langsung menggunakan apa yang diberikan, tinggal nanti disesuaikan dengan kontrak, misalkan kalau tadi Aceh ada syariah Islamnya, itu tetap dijaga, jadi tidak serta-merta juga. Artinya sudah ada arah, apa yang akan kita lakukan itu, tinggal kita penyesuaian saja, yang melakukan elaborasi dari apa yang diberikan. Artinya gambaran umumnya itu sudah ada, itu kemudahan yang diberikan oleh Askopis kepada ProDi-ProDi yang berada di bawah Askopis. Jadi membuka jalan, membuka jalan, memberikan gambaran arah, ya kayaknya peta lah gitu ya. Jadi tadi kita berbicara banyak tentang peluang, Pak. Kira-kira tantangan yang harus dihadapi ProDi-ProDi ini, khususnya dalam pandangan Askopis, dalam merealisasikan kurikulum MBKM ini, Pak. Iya, jadi kan, ini kan peluang yang dibuka sebesar-besarnya. Pada saat sudah ada peluang, ada persaingan. Itulah mungkin yang akan menjadi tantangan. Tetapi persaingan itu harus dimanai, bukan persaingan bagaimana ya, siapa menang, siapa kalah. Tetapi persaingan dalam berkarya, persaingan dalam melakukan kolaborasi, membangun teamwork-nya itu. Artinya di situ terus bersinergi. Jadi, kita berupaya untuk tidak terjelas oleh zaman. Jadi MBKM ini membentuk diri, jati diri, manajemen diri, mahasiswa khususnya, bagaimana dia bisa menghadapi dunia luar. Gitu. Jadi, kita bisa tidak usah jauh-jauh. Bahkan kadang-kadang kita, profesi-profesi itu, akan, pekerjaan-pekerjaan itu kan banyak yang akan hilang. Pekerjaan-pekerjaan itu akan hilang. Kita juga memikirkan, yang namanya program studi itu, jangan sampai berkesan, melahirkan pengangguran. Kan itu dia. Kalau untuk melahirkan pengangguran, apa istilahnya, untuk apa ada program studi itu. Jadi kan program studi itu kan, dia memberikan keilmuan, keahlian, skill, dan itu bisa dimanfaatkan. Baik untuk dirinya dan untuk masyarakat. Khususnya bermanfaatlah untuk masyarakat dalam melakukan perubahan-perubahan, dan menciptakan, apa namanya, keharmonisan. Dan itu tanggung jawab daripada kita orang komunikasi. Begitu. Jadi kehadiran kita dalam masyarakat, khususnya karena memiliki ilmu komunikasi, ada keharmonisan, yang bisa diciptakan. Saya kira begitu. Oke. Jadi sahabat pembelajar, dalam menghadapi kurikulum MBKM ini, sebetulnya bukan sesuatu yang, momok yang menakutkan, namun itu menjadi sebuah pencerahan. Ya. Pencerahan, membuka peluang bagi, mahasiswa, khususnya mahasiswa pro di komunikasi dan penyarahan Islam, dalam mengeksplorasi dan mengembangkan skill, yang didapat di kampus, kemudian diaterapkan di dunia kesehatan. Oke, Pak Azman mungkin untuk penutup nih, kira-kira, apa sih closing statement yang bisa Bapak sampaikan? Ya, mungkin jauh-jauh hari, Mek Luan sudah menyampaikan ya, bahwa akan tersebutnya global feeling ya. Jadi sebenarnya itu adalah, dia sudah jauh-jauh, sudah mencetuskan itu. Dan hari ini, apa yang dibentuk oleh MBKM itu ya, arahnya ke situ. Ya, kita seperti melepaskan sekat-sekat, apa namanya, batasan-batasan jarak, batasan-batasan waktu, hari ini kita bisa berada di sini, dengan konsep MBKM, kita bisa sedang menempuh kuliah di Amerika, kita bisa menempuh, sedang belajar di Australia, kita bisa belajar di Kanada, itu dia. Jadi walaupun kita hari ini, kita duduk di standing running. Itu konsep-konsep MBKM, mau belajar di mana saja. Nah, karena kenapa? Dalam aturan MBKM, di MBKM itu, memungkinkan dilakukan secara daring. Nah, hari ini saya ingin membuat kuliah, biar, apa namanya ya, kita bisa tahu, orang lain seperti apa sih belajarnya, orang lain kritiknya itu seperti apa, orang lain karyanya itu seperti apa, bagaimana sih proses mereka, sehingga dengan merasakan apa yang mereka lakukan, kita tidak perlu, mahasiswa-mahasiswa, kita tidak perlu lagi, karena merasa mereka itu, karena dari negara berkembang, kok merasa kita di bawah. Tidak lagi ini. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke dalam dunia mereka. MBKM itu memasukkan, memberi peluang kesempatan masuk ke dunia mana yang ingin kita mau. Tinggal kita mempersiapkan diri, mendorong diri untuk masuk ke sana. Di pintu itu dibuka dengan konsep MBKM. Kira-kira itu mungkin ya, kalau mau saya sampaikan, bahwa MBKM itu adalah, menjadikan kita itu lebih terbuka, kita lebih bisa menerima dunia luar, kita bisa masuk ke dunia luar, dan dunia luar bisa masuk ke dalam kita, dan sehingga kita betul-betul, bisa melakukan adaptasi diri, penyesuaian diri, dan terus bisa melakukan loncatan-loncatan, untuk di masa yang akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Azman, yang sedikit banyak telah memberikan kita gambaran mengenai peluang perubahan KPI dalam menghadapi kurikulum MBKM ini dalam pandangan ASKOPIS, karena beliau sebagai pengurus ASKOPIS ya, Pak. Oke, mungkin untuk kali ini hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, telah hadir di studio kami ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan. Mudah-mudahan ke depannya bisa sawu-sawu lagi dan makan. InsyaAllah siap. Jadi, mungkin hanya itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, sahabat pembelajaran, tetap saksikan di Runtime Podcast, We Learn, We Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.